Polres Sanggau menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat dua anggota Polri di lingkungan Polres Sanggau dan pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Kegiatan umpacara dilaksanakan di alaman MAPOLRES Sanggau yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sanggau pada selasa pagi. Ada pun dua personel Polres Sanggau yang dilakukan PT DH adalah AIP2PSP dan BRIP2VV. Untuk pelanggarannya, PSP terjerat kasus narkoba dan VP desersi atau tidak masuk kerja lebih dari satu tahun. Kapolres Sanggau, AKBP AD Kuncoro dalam sambutannya mengatakan upacara PT DH ini merupakan salah satu wujud dan bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi tegas atau hukuman bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Baik disiplin, kode etik, profesi kepolisian negara Republik Indonesia maupun pidana yang telah melampaui proses yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Kode etik, berdasarkan cap dari Bapak Abuja, sehingga per tanggal 30 Atril sebenarnya, itu sudah resmi bukan lagi sebagai anggota Polri. Dan baru kita laksanakan upacara PT DH-nya di hari ini bersamaan dengan kita berikan reward kepada personel Pancar. Jadi ada balancing lah, di satu sisi kita memberikan punishment kepada anggota kita, di sisi lain juga kita bisa memberikan reward kepada anggota yang berkesan. Kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah menuju anggota untuk lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan lebih fokus untuk membutuhkan hal yang terbaik, khususnya juga pelayan kepada masyarakat dan lebih profesional. Selain itu, Kapolres Sanggau menekankan kepada seluruh anggota apabila tidak mampu atau belum mendapat kesempatan untuk berprestasi dalam tugas, setidaknya jangan sampai melakukan pelanggaran. Dari Kapolres Sanggau, Dalin Munte, Ekuatur TV, melaporkan.